Halo teman-teman semua, doa dan harapan terbaik buat kalian. Buat yang lagi sedih, cepatlah tersenyum. Buat yang lagi bahagia, bagikan senyum kalian. Mari kita bahagia bersama. Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan mencoba menambah kebahagiaan kalian dengan membawakan cerita horor perjalanan seorang ojek online saat tersesat gara-gara map. Berjudul asli, Map Pengecoh, dari akun Twitter Lely Rosida. Selamat menyimak, kalau kalian masih berani. Bilok kiri Suara penunjuk arah pada ponsel yang sedang aku genggam menuntunku untuk mengikuti perintahnya. Namun, semakin aku ikuti arahan dari aplikasi ini jalan yang kulalui, kian terasa menyesatkan. Aku pun mendengus lesu. Pasrah terdiam di atas motor dan menghentikan lajunya. Ketika petunjuk jalan pada ponsel, mengarahkan pada sebuah jalan panjang dan sepi tanpa penerangan. Hanya lampu motor milikku yang menjadi satu-satunya cahaya penerangan, di antara hamparan sawah luas di kiri kanan. Sementara jalannya berupa tanah tidak beraspal. Mungkin cukup untuk dilalui mobil kecil atau kendaraan seperti motor dan becak saja. Kulihat waktu untuk memastikan ini belum terlalu gelap jika memang harus melalui jalan itu. Pukul 21 lebih 15 menit. Pantas saja, mata ini sudah terasa berat dan penat, sebab aku sudah berangkat sejak pukul 9 pagi ini. Apalagi pekerjaan yang harus kulalui dengan menerpa angin di jalanan, kadang membuat mataku lelah dan memerah. Kutelusuri pandangan ke seluruh tempat. Sejauh mata memandang tidak kulihat bergerakan satupun manusia di sini. Senyap, seperti berada di tanah antah-berantah. Aku mulai bimbang. Haruskah kuteruskan pengantaran paket ini? Atau meng-cancel orderan dan berbalik-kembali ke jalan raya? Kusentuh kantong resek putih yang tersampir pada gantungan barang pada motor di antara selapah aku. Sudah hampir mendingin. Kalau saja makanan belum telanjur kupikap, mungkin aku bisa meminta customer untuk mencari driver lainnya. Namun, kini sudah terlambat. Barang sudah ada di tangan. Dan mau tidak mau aku harus menyelesaikan jika ingin mendapat imbalan. Kurang lebih satu jam yang lalu, pengantri di sebuah depot makanan. Dan sekarang harus melalui jalan yang tidak pernah kulalui sebelumnya. Sungguh terasa merepotkan pikirku. Jika saja bukan karena komisi yang cukup menggiurkan, tidak mungkin aku rela berjam-jam menghabiskan waktu. Kulihat lagi layar dan membuka aplikasi kurir pada layar ponsel. Sebuah angka yang tertera. Lagi-lagi menjadi semangat untukku. 35 ribu rupiah. Jarang sekali aku mendapatkan komisi sebesar ini untuk sekali pengantaran sebelumnya. Dari pagi sampai petang begini, aku baru mengumpulkan 42 ribu saja. Itu pun untuk tiga kali orderan. Pikirku, jika mengambil paket ini, aku akan segera pulang dan bisa memberikannya pada istri untuk membeli beras. Aku ingat, ketika akan berangkat pagi tadi, ia bilang beras hanya cukup untuk dimakan hari ini saja. Sedangkan esok, tidak ada persediaan apapun untuk mengganjal perut kami. Kutekan, nomor pemesan untuk menelpon. Berharap mungkin dia bisa memberi alternatif jalan lain yang sekiranya tidak terlalu ekstrim seperti yang terlihat di depan mataku sekarang. Meski harus, memutar sedikit jauh tidak apa bagiku. Asal tidak melalui jalan gelap di depan dan bisa sesepatnya menyelesaikan orderan agar sampai ke tempat tujuan. Namun, hanya ada suara dengungan beberapa kali yang ku dengar tanpa ada jawaban. Sekali, dua kali, ku coba kembali, tetapi tidak ada hasil. Kalau sudah pesan, harusnya pantengin HP-nya dong, bu. Biar kita tidak kelimpungan cari alamat. Menyusahkan saja. Gerutuku sendiri kesal. Menatap kontak chat pomesan. Ku hembuskan, nafas sebal. Tidak tahu lagi harus bagaimana. Tanpa terasa, lima belas menit ku lalui hanya dengan terdiam di atas jok motor menyorot jalanan sepi yang kian terasa mencekam. Ku masukkan ponsel pada satu jaket. Lalu menempelkan salah satu kabel airpon pada telinga sebelah kanan. Sedangkan, kabel kirinya aku biarkan menjuntai. Tiba-tiba, semilir angin melintas sedikit kencang dingin rasanya. Ku rapatkan jaket hijau dengan lugu huruf G hitam pengantaran paket ini. Aku mulai berkidik, mengitari pandangan ke berbagai sudut. Benar-benar, tidak ada seorang manusia pun yang bisa ditanyai dan setidaknya memberi rasa tenang. Hanya nyanyian, suara binatang malam yang menjadi teman perjalanan kali ini. Ku siapkan diri dan mental dengan menghembuskan nafas, lalu mengusap kedua jemari dengan menggosokkannya. Padahal, jari-jari sudah terbungkus sarung tangan. Akan tetapi, dinginnya udara pada malam hari ini serasa menelusup hingga ke tulang-tulang. Menggigilkanku, yang berada sendirian di hamparan sawah luas. Ku mulai memutar kunci motor, menekan tombol stater, untuk menghidupkan mesin motor metik hitam yang selalu menjadi teman setia dalam pekerjaanku selama dua tahun ini. Sejak diberhentikan dari pabrik pasca pandemi melanda, perlahan, ku tarik gas motor dengan kecepatan diri normal, sebab permukaan jalan yang tidak rata. Aku merasa bagai manusia buta yang berjalan dengan merabah, tidak tahu arah. Hanya bermodalkan cahaya lampu motor dan aplikasi penunjuk yang ku percaya sepenuhnya saat ini. 30 meter lagi belok kanan, belok kanan suara wanita pada earphone yang sedang ku dengarkan, membuatku bernafas lega. Tinggal beberapa jejak lagi aku akan sampai pada tujuan. namun rasanya, sudah lebih dari 30 meter ku lewati suara pada ponsel tidak lagi memberi petunjuk. Bahkan, beberapa menit berlalu cukup lama. Ku tekan rim tanpa mematikan mesin, mengecek ponsel untuk melihat jalan yang ku lalui apakah sudah benar atau justru menyesatkan. Sial! Kumpatku kasar. Ketika melihat barisan sinyal hilang dan menampilkan tanda X di atasnya. Ku ketuk, helm kesal, merutuki kebodohan. Kenapa tidak berpikir bahwa di tempat seperti ini akan rawan tidak ada sinyal? Seketika aku terdiam, merasakan tengkuk yang terasa dingin seperti ada yang meniupnya. bulu kuduk refleks berdiri meremang. Ku usap bagian belakang kepalaku dengan perasaan was-was melirik sekitar. Kepalaku sigap menoleh ke bagian jok belakang. Saat sapuan angin dingin kembali berembus, tidak ada siapa-siapa. Aku meneguk ludah. Kembali mengusap-usap tengkuk untuk mencoba mengembalikan rasa tenang. Meski tentu saja, debar jantung terus berdetak bergencang. Belum juga, habis rasa kaget, aku dilonjakkan kembali dengan keadaan sekitar. Kenapa aku berada di antara rumput-rumput panjang yang tingginya seukuran betis? Lalu kemana jalan tidak beraspal yang tadi aku lalui? Peluh mulai memenuhi kening. Udara terasa menyesakkan sempit di bagian dada. Sudut mataku awas pada keadaan. Belap kulitah. Hanya diterangi cahaya lampu motor dan sinar temaram bulan yang membantu penglihatan. Di saat suasana terasa kian kacau. Lirik, ku dengar sayup suara tangisan wanita. Dadaku berjebar tidak karuan. Bagaimana mungkin ada suara manusia? Padahal, sejak menjejak kemari, tidak seorang pun yang kulihat ada di sekitar rumputan pohon di sini. Sejauh, mata memandang. Hanya kulihat hamparan semak dan ayunan dedaunan yang bergemeresak di sapu angin. Lantas, dari mana suara itu berasal? Atau mungkin imajinasiku saja yang kelewat batas sebab rasa takut yang mendominasi? Aku mulai menekan gas motor kembali. Mencoba beranjak meski lebatnya semak terasa menghalangi jalan. Terus, ku terobos paksa agar segera keluar dan aman dari kerumunan semak yang dapat menyembunyikan keberadaanku. Di dalam kepala, hanya ada nama Risma dan Aska, istri dan anakku. Tidak bisa aku bayangkan ekspresi mereka jika tahu aku tidak bisa kembali pulang. Langkah motor terasa semakin berat. Meski demikian, aku tidak menyerah. Terus memaksa dengan sekuat tenaga dengan wajah mengernyit sempurna. Suara tangisan lagi-lagi terdengar kembali. Bahkan terasa kian dekat membuyarkan jiwa kelelakianku. Dalam, basahnya tubuh yang bermandikan keringat. Pelupuk mataku juga telah penuh. Menahan, linangan air yang terus mendesak ingin mengucur. Sekuat mungkin, ku lewati rimbunan semak penuh susah. Aku tidak lagi bisa membaca arah. Hanya berjalan lurus, menerobos seru rumputan panjang yang melambatkan laju motorku. Nyaliku kian menciut. Saat suara tangis kini diiringi tawa bayi. Ya Tuhan, apa lagi ini? Tubuh, kumetar, bukan main. Belum lagi semak-semak yang terasa tajam menusuk kulit. Meski celana yang kukenakan sudah sepanjang mata kaki, tajamnya kayu, semak terasa menusuk hingga ke dalam. Aku tidak lagi peduli. Terus melaju tanpa arah menembus kegelapan. Pipiku mulai basah sebab rasa takut yang teramat sangat menahan kengerian. Napas kembang-kembis dengan dada yang terus berdegup kencang. Hanya rapalan nama Tuhan yang bisa kuagungkan berharap pertolongannya bisa membawaku kembali. Jalan yang kulalui mulai terasa ringan. Sebab berhasil melewati rimbunnya semak, akhirnya aku pun bisa bernafas lega. Sebuah jalan setapak di hadapan memberiku harapan. Syukur ku panjatkan pada Tuhan. Ku posisikan diri menghadap ke depan kaki mulai terasa perih meski tidak bisa ku lihat keadaannya. Tidak apa bagiku yang penting aku bisa selamat sampai di detik ini. Mataku memicing melihat keadaan jalan depan, tetapi suasananya terlalu gelap untuk memastikan baik-baik saja semuanya. Merasa ada kesempatan besar, langsung saja ku tekan gas cepat. Namun, sial kembali ku dapatkan. Mesin tiba-tiba mati. Aku mengumpat keras. Debar di dada semakin tidak karuan. Gelap, pekat, memenuhi suasana. Tangisku pecah tidak lagi bisa menahan. Udara kembali terasa sempit. Seakan diimpit oleh ribuan sosok yang tidak bisa ku lihat dengan mata telancang. Aku tidak bisa lagi berpikir. Telinga penuh dengan suara aneh. Beragam tawa, tangis, beradu dengan nyanyian binatang nokturnal membuatku ketakutan setengah mati. Sembari jempol, terus berusaha menekan tombol stater. Di saat jantung terasa diombang-ambingkan kecemasan, sebuah sorot cahaya dari belakang semakin membuatku gemetar bukan main. Aku hampir kehilangan nafas. Sebuah tepukan pada bahu menjingkatkan tubuh ini. Aku berteriak keras sekali bahkan terasa mengudara. Lengkingku membubarkan burung-burung malam yang singgah pada pohon terbang beramburan ke udara dengan pekik mencekam. Pak Yusuf, suara halus perempuan membuatku mematung tenggorokanku tercekat. Penuh hati-hati aku menoleh ke belakang dengan gerakan patah-patah. Sudah saya tunggu sejak tadi? Ucap perempuan cantik berkebaya dengan membawa senter di tangannya. Rupanya cahaya yang kulihat tadi bersumber darinya. Kupandang perawakannya dari atas hingga ke bawah memastikan bahwa dirinya benar manusia. Namun, gelapnya malam mengaburkan penglihatanku pada kaki si wanita. Dalam hati aku hanya berharap bahwa kakinya menjejak tanah. Menatap wajah ayunya yang anggun dalam senyuman mampu meredam getaran tubuh ini. Sebenarnya, aku merasa ada yang aneh dengannya. Di zaman modern seperti ini, kenapa masih ada wanita dalam balutan busana seperti orang tempoh dulu? Akan tetapi, aku terus meyakinkan diri untuk berpikir logis. setidaknya, aku tidak lagi sendirian. Mari, ucapnya sambil mengangguk sekali. Segera ku usap kasar pipi yang sedari tadi basah. Malu rasanya. Ku tuntun motor untuk mengikutinya. Sampai pada sebuah rumah. Badanku mulai tenang. Segala syukur ku panjatkan dalam hati. duduk dulu pak. Saya ambilkan minum. Aku mengangguk sopan dan membiarkannya berlalu. Beberapa menit aku menunggu. Ia pun kembali dengan segelas teh hangat. Tanpa perlu permisi segera ku teguk isinya hingga tandas. Tenggorokan yang sedari tadi kering kini basah sudah. Saya numpang istirahat sebentar ya. Wanita itu mempersilahkan. Kuselonjurkan kaki yang penuh luka sembari menyandarkan tubuh pada kursi rotan. Penat rasanya. Hingga tanpa sadar aku terpejam. Sebuah timpukan benda kecil membangunkanku. Ku buka mata dengan perlahan dan mengernyit rupanya aku telah tertidur hingga pagi. Kutemukan beberapa batu kecil berserakan di sekitarku. Mungkin benda inilah yang mengusik tidurku. Suara beberapa orang membuat mataku membuka lebar-lebar. Siapa mereka? Kepalaku mendunga untuk melihat mereka. Dari balik pagar berkarat beberapa manusia melambekan tangan padaku. ku tegakkan tubuh untuk menyadarkan diri sepenuhnya. Dahiku mengerut saat mendapati diri tertidur di atas sebuah batu besar. Suasana tidak lagi gelap. Rupanya aku benar-benar tertidur semalaman. Sadar banyak orang yang meneriaki aku berjalan terhujung mendekat dengan menahan rasa perih pada kaki. Mas sampean kok bisa masuk ke dalam rumah yang sudah 20 tahun dikunci? Salah satu pria di balik pagar berkata demikian yang membuatku seketika linglung dan tidak mengerti. Mataku sigap menoleh ke belakang menjelajah ke sekitar. Motorku masih berdiri di depan teras rumah yang hampir roboh tidak terawat. Bagaimana bisa? Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.